Intro Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, Soroftasrif, Nahwu maupun Uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami Yaitu program Sekolah Arab Digital adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA Memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini Silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini Semoga buku-buku ini bermanfaat Silakan kita sambil melihat video Juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayol ikhwan wal akhawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih ingat Filsulasi ada 4 rumpun Masing-masing rumpun Ada 3 wazan Sehingga 3 dikali 4 Semuanya berjumlah 12 Saya akan coba tuliskan Wazan pertama Misalnya kata Karuma Wazan 2 Misalnya kata Jamaah Wazan 3 Misalnya kata Hamidah Hamidah Lalu wazan 4 Misalnya kata Haddo Wazan 5 Misalnya kata Mala ya Mala Wazan 6 Misalnya kata Azza Lalu wazan 7 Misalnya kata Wazan 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 8 Misalnya kata Nama Jangan nama Yang lain Zala Wazan 9 Misalnya kata Staro Lalu wazan 10 Misalnya Kata Kata Roja Roja Lalu wazan 11 Misalnya kata Roa Dan terakhir Wazan 12 Misalnya Kata Khosia Ya Baik Karumah Karumah Jamaah Jamaah Hamidah Wazan 1 2 Dan 3 Ini adalah Rumpun 1 Rumpun 1 Lalu Haddo Mala Azza Wazan 4 Dan 5 Wazan 4 5 Dan 6 Ini adalah Rumpun 2 Nah Rumpun 2 Lalu Wazan Zala Dan Saro Wazan 7 8 9 Ini adalah Rumpun 3 Dan terakhir Roja Roa Dan Khosia Wazan 10 11 Dan 12 Ini adalah Rumpun 4 Nah Inilah yang kita maksud Dengan penyataan Bahwa Fiil Sulasi Mujarrot Ada 4 Rumpun Masing-masing Rumpun Terdiri Dari 3 Wazan Sehingga Semuanya Ada 12 Dan 4 Rumpun 12 Wazan Ini Adalah Sulasi Mujarrot Yang ini Fiil Yang terdiri Dari 3 Huruf Dan Mujarrot Artinya Hurufnya Asli Semua Belum Ada Tambahan Nah Semua Fiil Sulasi Mujarrot Yang Terdiri Dari 12 Wazan Ini Semuanya Bisa Diubah Menjadi Mazid Semuanya Bisa Diubah Menjadi Mazid Atau Karena Ini Adalah Sulasi Maka Disebut Sulasi Mazid Kalau Mujarrot Disebut Sulasi Mujarrot Karena Semula Dari Kata Dari Fiil Yang Sulasi Yang 3 Huruf Maka Kalau Mazid Disebut Sulasi Mazid Nah Sulasi Mujarrot Yang 12 Wazan Ini Semuanya Bisa Ditasrif Bisa Diubah Ke Bentuk Mazid Atau Sulasi Mazid Nah Sulasi Mazid Yang Terbuat Dari 12 Wazan Ini Ada Berapa Macam Ada 8 Wazan Nah Ini Saya Coba Tuliskan Ganti Warna Wazan 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 Sulasi Mazid Mazid Ada Tiga Macam Yang Tambahan Satu Huruf Tambahan Dua Huruf Dan Tambahan Tiga Huruf Yang Tambahan Satu Huruf Ada Tiga Macam Polanya Pattern Adalah Seperti Ini Wazan Satu Wazan Dua Lalu Wazan Tiga Maaf Saya Tulis Insya Bapak Ibu Sudah Hafal Ini Semuanya Wazan Empat Nya Tambahkan T Di Awal Begini Wazan Lima Wazan Enam Tambahan Alif Sebelum Papi Il Wazan Tujuh Alif Nun Sebelum Papi Il Dan Terakhir Wazan Delapan Adalah Tambahan Tiga Huruf Tambahan Berupa Alif Sin Dan Tak Tuh Nah Jadi Sulasi Masjid Sulasi Yang Ditambahkan Huruf Atau Masjid Itu Ada Delapan Wazan Delapan Wazan Itu Dibagi Dalam Tiga Kelompok Yang Tambahannya Satu Huruf Ada Tiga Macam Ada Tiga Masjid Alhamdulillah Saya ulangi Mohon Maaf Masjid Yang Tambahan Satu Huruf Ada Tiga Wazan Yang Tambahannya Adalah Hamzah Sebelum Fafi'il Itu Yang Pertama Yang Saya Biasa Sebutnya Tambahannya Hamzah Apabila Saya Menyebut Hamzah Berarti Hamzah Sebelum Fafi'il Yang Kedua Tambahannya Adalah Alif Setelah Fafi'il Ini Wazan Kedua Karena Tambahannya Adalah Alif Setelah Fafi'il Hanya Alif Maka Saya Biasa Menyebutnya Tambah Alif Maksudnya Alif Setelah Fafi'il Tapi Untuk Efisiensi Pembicaraan Maka Saya Menyebutnya Tambah Alif Itu Wazan Dua Wazan Tiga Tambahannya Adalah Sidah Pada Ein Fafi'il Sidah Pada Ein Fafi'il Yang Saya Singkat Menjadi Tambah Sidah Jadi Apabila Saya Mengatakan Tambah Sidah Itu Maksudnya Sidah Pada Ein Fafi'il Atau Wazan Tiga Ini Yang Tambahannya Satu Huruf Biharfin Wahidin Mazid Biharfin Wahidin Mazid Dengan Tambahan Satu Huruf Lalu Wazan Berikutnya Tambahan Dua Huruf Nah Tambahan Dua Huruf Ini Ada Empat Macam Ada Empat Wazan Tetapi Empat Wazan Itu Dibagi Dua Kelompok Yang Yang Pertama Dua Wazan Yang Diawati Diawali oleh Ta Dan Dua Wazan Berikutnya Diawali oleh Alif Kasroh I Makanya Meskipun Sama-sama Dua Huruf Tambahannya Ini Wazan Empat Lima Enam Dan Tujuh Ini Kita Bedakan Nah Untuk Wazan Empat Tambahan Tak Sebelum Fafi'il Dan Alif Setelah Fafi'il Untuk Memudahkan Pengucapan Saya Biasa Menyebutnya Tambahan Tak Alif Tak Alif Tak Dan Alif Tak Sebelum Fafi'il Dan Alif Setelah Fafi'il Sedangkan Wazan Lima Mazidnya Dengan Tambahan Tak Sebelum Fafi'il Dan Sidah Atau Tashdid Pada Ain Fi'il Dan Untuk Memudahkan Pengucapan Saya Menyebutnya Dengan Tak Sidah Atau Tak Tashdid Jadi Kalau Saya Menyebut Tak Sidah Berarti Wazan Lima Tak Sebelum Fafi'il Tashdid Pada Ain Fafi'il Nah Wazan Empat Dan Lima Ini Sesungguhnya Merupakan Kelanjutan Dari Wazan Dua Dan Tiga Wazan Dua Tambahnya Adalah Alif Setelah Fafi'il Nah Wazan Empat Sama Dengan Wazan Dua Tapi Dengan Ditambahkan Tak Sebelum Fafi'il Makanya Dua Dan Empat Itu Hampir Sama Hanya Perbedaannya Pendambahan Tak Sebelum Fafi'il Pada Wazan Keempat Begitupun Wazan Tiga Dan Wazan Lima Ini pun Ada Kesamaan Jadi Wazan Tiga Tambahnya Siddah Pada En Fafi'il Sedangkan Wazan Lima Sama Dengan Wazan Tiga Tapi Ditambahkan Dengan Tak Sebelum Fafi'il Begitu Lalu Berikutnya Yang Mazid Dua Huruf Ini Tambahannya Diawali Oleh Alif Kasroh I Yang Wazan Enam Tambahannya Adalah Alif Sebelum Fafi'il Dan Tak Setelah Fafi'il Yang Kita Sebut Dengan Alif Tak Maksudnya Alif Sebelum Fafi'il Dan Tak Setelah Fafi'il Alif Tak Wazan Nam Sedangkan Wazan Tujuh Tambahan Dua Huruf Berupa Alif Nun Sebelum Fafi'il Dan Kita Mudahkan Pengucapannya Adalah Tambah Alif Nun Atau In Itu Wazan Enam Dan Tujuh Sedangkan Wazan Delapan Tambahannya Tiga Huruf Dan Tiga Huruf Hanya Ada Satu Jadi Tambahannya Alif Sinta Kita Suka Menyebutnya Alif Sinta Atau Istat Dan Alif Sinta Ini Huruf Huruf Tambahan Ini Posisinya Berada Sebelum Fafi'il Nah Sehingga Kalau kita Sebutkan Mazid Sulasi Mazid Ada Lapan Wazan Itu Yang Tambahan Satu Huruf Ada Tiga Ada Tiga Tambahan Dua Huruf Ada Empat Dan Tambahan Tiga Huruf Ada Satu Inilah yang Kita sering Sebutkan Satu Tiga Dua Empat Tiga Satu Satu Ada Tiga Macam Tiga Wazan Dua Huruf Ada Empat Wazan Tiga Huruf Ada Satu Wazan Atau Satu Macam Nah Ini Ringkasan Dari Yang Sudah Kita Pelajari Nah Ini Sudah Kita Bahas Dan Surah Sudah Hafal Semua Nah Sekarang Kita Gunakan Kesempatan Ini Untuk Berlatih Menerapkan Fi'il Fi'il Di Semua Rumpun Dan Semua Wazan Secara Bertahap Termasuk Nanti Akan Saya Berikan Beberapa Fi'il Yang Huruf-hurufnya Spesifik Misalnya Fafilnya Diawali Al-huruf Dal Zal Zal Atau Zai Sod Dod Atau Tol Dan Zal Atau Berupa Wahu Atau Huruf-huruf yang Lain Yang Unik Unik Yang Ini Biasa Sering Kita Temukan Atau Pada Waktunya Kita Harus Berinteraksi Dengan Fi'il Fi'il Seperti Itu Begitu Kita Akan Coba Tuliskan Beberapa Fi'il Saya Akan Sebut Misalnya Satu Fi'il Contohnya Karuma Saya Akan Coba Terapkan Ke Masjid Yang 8 Wajan Karuma Akroma Karoma Karoma Takaroma Takaroma Iktaroma Inkaroma Istakroma Begitu Jama'a Ajma'a Jama'a Jama'a Tajama'a Tajama'a Ijtama'a Injama'a Istajma'a Satu Lagi Hamidah Ahmada Hamada Hamada Tahamada Tahamada Ihtamada Inhamada Istahmada Begitu Contohnya Begitu ya Bapak Ibu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sangat berharap Channel Arabia TV ini Memberikan Manfaat yang Sebanyak-banyaknya Sebesar-besarnya Dan juga Seluas-luasnya Untuk Semua kalangan Namun Saya juga paham Sebagian Dari penyimak Channel Arabia TV ini Ada Yang Kemampuan Berbahasa Arabnya Masih dasar Bahkan Sangat dasar Sehingga Sebagian video Yang ada Di channel ini Tidak bisa Dipahami Dengan baik Sebagaimana Mereka Yang sudah Punya Kemampuan Dasar Yang cukup Bagus Itulah sebabnya Kami sudah Membuat program Namanya Program Sekolah Arab Digital Yang kami Singkat SAD Program Sekolah Arab Digital Adalah Sebuah program Pembelajaran Bahasa Arab Dari dasar Hingga pintar Dari awal Hingga lanjutan Belajarnya secara Bertahap Secara sistematis Mudah dipahami Mudah dicerna Dan juga Mudah dipraktikan Serta Bertarget Oleh karena itu Jika teman-teman Ada yang ingin Belajar Bahasa Arab Dari dasar Hingga pintar Dari awal Hingga lanjutan Secara bertahap Secara sistematis Dan bertarget Mencapuk Mufradat Sorof Nahbu Uslub Dan yang lainnya Silakan bergabung Dalam program Sekolah Arab Digital Adapun informasinya Saya akan tampilkan Tayangan berikut ini Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sistematis Mudah Dan bertarget Belajarnya dari awal Hingga lanjutan Dari dasar Hingga pintar Mufradat Sorof Nahbu Uslub Dan yang lainnya Mendalam Mudah dipelajari Mudah dipahami Dan mudah dipraktikan Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Selamat datang